Ngomong soal tadi jalan-jalan ke Bali, kalau misalnya kita bicara soal Bali, pasti kita akan berpikiran soal hotel, soal resort, soal patung Garuda Wisnu Kencana, ini ikon-ikonnya Bali. Tapi kalau misalnya ngomong soal ikon kota-kota, kamu yang paling inget yang ada di kepala kamu apapun? Karena aku dari Sumatera Barat, jam gadang aku. Jam gadang ya? Jam gadang. Kalau aku dari Solo, pasti keraton di sana. Tapi kalau misalnya kita membainkan kota-kota besar di dunia, misalnya Sydney, pasti Opera House, Eiffel, pasti Menara Eiffel. Jakarta. Jakarta Monas pasti ya kan? Nah ini ada menarik, ini ada satu hal yang ada di Pamulang yang justru malah ikon kotanya melenceng dari desain awal. Yang akhirnya jadi kayak torrent air itu? Yang jadinya kayak torrent air, kita nggak boleh nyinyir. Tapi ini justru malah trending di media sosial, dikarenakan beda banget antara desain awal dengan desain akhir yang menurut warganya justru malah seperti torrent air. Kita lihat. Seperti apa ya? In-liners. Ada unggahan yang belakangan seliwuran di media sosial dan menarik perhatian nih. Ya, bangunan Tugu Pamulang di Tangerang Selatan yang jadi perbincangan warganet. Tugu yang awalnya didesain menyerupai Menara Masjid Banten Lama ini, malah muncul dengan wujud mirip Menara Penampungan Air. Ini sih pernah lihat tubuh Pamulang, cuman untuk dari pembangunannya itu kurang sesuai sama desainnya. Tanggapannya supaya diperbaiki lagi sih, jadi lebih bagus. Kalau saya lihat sih, untuk saat ini pembangunannya jadi kayak torrent air, jadi nggak sesuai sama desainnya. Terus apa ya kata Pemkot Tangerang Selatan? Ternyata proyek ini adalah tanggung jawab Pemprov Banten Inliners. Awalnya katanya mau dibangun patung, tapi ulama di tanggung nggak setuju, akhirnya dibangun Tugu Banten Lama. Tapi setelah jadinya kayak begitu, ya kita memang nggak diajak lagi konfirmasi, ditanya sama pelaksananya, sama pemborong, jadi kayak gitu. Saya udah mintakan ke PU Provinsi Banten itu untuk dilakukan perbaikan. Wah, tapi publik sudah kandung bingung nih. Akhirnya pertanggung jawaban kembali ke tangan pemerintah ya. Jangan sampai nih membuat warganya kecewa. Masih ada waktu biar nggak berbentuk seperti torrent atau alat penampungan air. Tapi ngomong-ngomong soal puasa ya kan, pasti ini puasa pertama kita antusiastik dan juga kita semangat banget untuk nanti berburu makanan buat buka puasa. Tapi harus hati-hati, karena ternyata makanan di pasar-pasar tradisional dan juga di tempat-tempat lain masih dicurigai sebagian mengandung formalin, borax, bahkan pewarna pakaian yang berbahaya banget, Put. Waduh, kita akan bahas sesaat lagi ya, hanya di Inline. Terima kasih.